Intro Untuk saat ini kan kita sudah masuk di tahun 2023 ya Tidak terasa berjalan sudah hampir 10 hari ya Nah namun kita melihat dari kilas kebalik ke bawah Dalam perkara-perkara yang sudah ditangani oleh pengadilan negeri kelas 1 Bipang Kalambun ya Nah untuk saat ini sudah berapa banyak bang Tahun di tahun 2022 Pidana, perdata, maupun perkara anak gitu Jadi betul sekali ya Jadi pada penghujung tahun 2022 ini Kami dari pengadilan negeri Bipang Kalambun Dalam penanganan perkara Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar Untuk perkara pidana itu sendiri Itu sampai di akhir tahun itu Di angka 400 400 berapa itu rupa saya Kurang lebih 400 Ya sekitar 400 saat Itu sudah inkul juga dengan perkara pidana Gabung Untuk perdatanya itu Untuk permohonan dan gugatan biasa Itu lebih Hampir 200 200 200 per karat Itu ketika digabung ya Perdata biasa itu 60 sekian Untuk permohonan itu sendiri Kurang lebih sekitar 100an lebih Jadi itu hampir mencapai 200 200 per karat Untuk perdata Terus Sekedar juga menyampaikan juga Jadi kami dari Mahkamah Agung juga itu Di akhir tahun pada saat Mahkamah Agung merefleksikan Program kerja Untuk tahun 2022 dan 2023 Memberikan penghargaan juga Kepada kami Dari pengadilan negeri Bipang Kalambun Ada tiga kategori Yang kami peroleh Dari tingkat nasional Yang pertama Sistem keterbukaan informasi Pengadilan negeri Bipang Kalambun Itu menduduki harapan satu Untuk persidangan di luar pengadilan Itu kita juga Tiga kategori nasional Masuk di Udutan ketiga Tingkat nasional Dan untuk Persidangan elektronik Kita masuk di Sepuluh besar Jadi ini Tiga besar yang sudah Menguasai sertifikat gitu ya Jadi Alhamdulillah Untuk tahun ini Untuk tahun 2022 kemarin Mahkamah Agung Mengapresiasi kinerja kami Kebetulan juga Dari pimpinan Ketua pengadilan negeri Bipang Kalambun Juga Sepulangnya dari Pembinaan Pengadilan tinggi Juga mengapresiasi Bapak KPT Atas kinerja Yang telah dilaksanakan Oleh Pengadilan negeri Bipang Kalambung Yang dibawa Nauman pimpinan ketua pengadilan Bersama dengan jajarannya Ya Dan untuk Kegiatan Di Akhir tahun 2022 ini Mulai dari Januari sampai Desember Alhamdulillah Semua sudah berjalan Dan insyaallah Itu akan Dimaksimalkan lagi Untuk di 2023 Kemarin Di awal tahun Di bawah Perintah ketua pengadilan Itu sudah kita melakukan Penandatangan fakta integritas Ya Sebagai bentuk komitmen Di awal tahun Agar supaya kinerja sampai Di Desember 2023 itu Insyaallah Amat Seperti itu Jadi pada intinya Dengan ada beberapa pengargaan Terus memotivasi Ini Kegiatan kedepannya Seperti itu Bahkan ini sudah Penandatangan fakta integritas Ya Khusus di jajaran pengadilan Itu sendiri Kita sudah melakukan Penandatangan fakta integritas Sebagai bentuk komitmen Bahwa Apalagi Kita nanti Di Tahun ini Insyaallah Kalau memang Memungkinkan Insyaallah Nanti kami juga akan ikut Bersaing dengan pengadilan lainnya Untuk Mencapai WBBM Karena Kemarin Kami kan sudah WBK Dan mulai tahun ini Akan ada penilaian lagi Untuk WBBM Nah Kalau kita bicara WBBM Kalau kita target Itu Per Tahun Atau Beberapa tahun Dalam penilaian Jadi tergantung Nanti tergantung Dari Mempanir B Dari kementerian Nanti Kami hanya Menunggu Mempersiapkan Administrasinya Dan memupayakan Agar sistemnya tetap jalan Mulai Ya waktu Pas Masih awal tahun Sampai di akhir tahun Jadi nanti tinggal Dari Kementerian Dan bersama dengan Kerjasama dengan Mahkamah Agung itu sendiri Untuk melakukan penilaian Apakah kami layak Untuk Ikut Bersaing Atau bisa mendapatkan Status WBBM Juga Atau bagaimana Nanti Yang penting Sekarang kita persiapkan Karena untuk tahun ini Kita sudah boleh Dikutkan Jadi sudah Masuk dalam Daftar gitu ya Bang Belum masuk Dalam daftar Oh belum Kalau nanti Untuk penonton Kita masuk Kepatidah Itu nanti Oleh instansi Yang terkait Yang menilai Berarti ini Mempan ya Kalau WBBM Mempan Bersama dengan Mahkamah Agung Menteri Aparatur Negara Bersama Kerjasama dengan Mahkamah Agung Mungkin Siki Bang Harapan Kedepannya Untuk Harapan Kedepannya Mudah-mudahan Kinerja kami Di Pengadilan Pangkalan Bun Lebih Maksimal Lagi Apa yang Kami dapatkan Di tahun 2022 Lebih Ditingkatkan Lagi Yang mungkin Awalnya Masih Harapan Satu Bisa Masuk Juara Umum Yang Mungkin Yang Juara Tiga Bisa Juara Satu Yang Sepul Besar Bisa Masuk Lima Besar Itu Saja Sih Dan Kami Mengapresiasi Juga Masyarakat Seluruh Masyarakat Khusususnya Wilayah Kota Wadeng Barat Atas Apresiasi Selama Ini Membantu Kami Untuk Tetap Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Pun Kalau Memang Seandainya Ada Yang Kurang Atau Bagaimana Kami Juga Bisa Dikoreksi Ada Bagian Pelayanan Kami Yang Bisa Bersiap Untuk Memberikan Masukan Kritik Saran Mungkin Seperti Itu Dan Mudah-mudahan Untuk 2023 Ini Nanti Pelayanan Yang Kami Berikan Lebih Maksimal Lagi Mungkin Seperti Itu Oke Demikin Wajar Kami Kepada Mas Pengadilan Negeri Kelas 1 Bipang Kalang Terkait Dengan Program Di Tahun 2023 2023 Dan Tahun 2002 Kemarin Terima Kasih